Intro Dan kita akan masuk insyaallah pelanggaran ke-58 yang ditulis dan penulis yaitu Saya bacakan dulu Sebagian wanita terjerumus ke dalam salah satu bentuk riba Jadi kita akan membahas tentang masalah terjerumusnya Para muslimah ke dalam riba Yaitu contoh yang disebutkan salah satunya disini Dengan pergi ke penjual emas untuk menukar emasnya yang lama dengan emas yang baru Jadi emas lamanya dia datang karena dia tidak suka modelnya lagi Atau dia melihat ada model yang lebih bagus Maka dia ingin tukar emas itu dengan emas yang baru Jadi saya ulangi Sebagian wanita terjerumus ke dalam salah satu bentuk riba Yaitu dengan pergi ke penjual emas untuk menukar emasnya yang lama dengan emas yang baru Dan membayar selisih harga kepadanya secara langsung Jadi bagi teman-teman yang pegang bukunya Di garis bawahnya kalimat secara langsung Jadi emas lama itu misalnya tanpa dia jual Dia langsung bilang ini emas lama saya Cincin, gelang, anting, apa saja kalung Saya ingin tukar sama yang ini Oke Kamu tambah 5 juta misalnya Seperti itu Jadi emas ditukar sama emas langsung Nah ini bentuk riba Ditukar secara langsung Ini adalah riba yang sebenarnya Mestinya Lalu bagaimana solusinya supaya tidak riba Tukar emas dengan emas Agar terbebas dari riba Ia menjual emasnya yang lama Dan menerima harganya terlebih dahulu Jadi emas selamanya dijual dulu Misalnya lakunya 10 juta Oke Sudah 10 juta ya Sudah deal Sudah laku Kemudian Ia membeli emas baru dengan uangnya yang itu sesukanya Seperti ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita akan bahas tentang Poin masalah ini ya Sebelum panjang lebar kita jelaskan teman-teman Sekarang pernah terjadi Bilal radiyallahu Pernah membeli Menukar antara kurma tua Dengan kurma baru Atau kurma yang bagus Maka Dia pun membawa kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kurma yang segar Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam tanya Dari mana hai Bilal Dia mengatakannya Rasulullah Saya menukar kurma saya yang buruk Yang sudah kering Dengan kurma ini Langsung secara langsung Tapi takarannya berbeda Misalnya 2 kilo yang buruk 1 kilo yang bagus Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Ainur riba Itu riba yang sebenarnya Harusnya kau jual dulu Kurmamu yang buruk itu Berapa nilainya Baru kamu jual Baru kamu beli kurma yang bagus Kurang lebih seperti itu Baik teman-teman sekalian Kita akan bicara tentang Salah satu dosa besar Yaitu riba Yang di zaman sekarang Semoga Allah SWT selamatkan kita Hampir setiap rumah Tidak luput dari masalah riba Adanya transaksi riba ini luar biasa Perbankan-perbankan ribawi Lagi jaya Dengan segala macam sistemnya Dengan segala macam fasilitas yang disiapkan Semuanya Umumnya terlibat dalam masalah riba itu Saya ingin teman-teman Coba kita buka sama-sama Di awal pembukaan kita ini Surah Al-Baqarah Surah nomor dua Dimulai dari ayat 275 Sekali lagi Al-Baqarah 275 Saya akan bacakan A'udhu billahi minasyaitanur rajim Alladina ya'kuluna riba La yakumuna illa kama yakumu Alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas Yang artinya Orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya Orang yang kemasukan syaitan Lantaran tekanan penyakit gila Bayangkan disini ancaman Allah SWT Orang-orang yang makan Atau sengaja mengambil riba Terutama yang telah tegak padanya hujah Atau telah sampai padanya informasi Tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan Lantaran tekanan penyakit gila Kalau di zaman kita sekarang Penyakit stres Mirip dengan orang gila Terlilih utang sana sini Bingung dengan bayar kartu kredit yang terus membengkak Bingung dengan cicilan KPR Bingung dengan ini dan itu Karena selalu riba dan riba Bahkan ada orang subhanallah Makanannya Berasnya, gulanya, kopinya, tehnya Gelas yang dipakai Sendok, piring, baju Maaf pakaian dalam Semua AC-nya Air yang dipakai di rumah Riba semua Kok bisa? Ya dibayar Pakai kartu kredit Jadi bank bayarkan dulu dia Maka ini bahayaskan Makan ke restoran sama anak istri Gesek kartu kredit Kan ini Jadi makan riba Karena bank bayarkan dia Ada kerjasama bank dengan Tempat tersebut Lalu dia makan ya Nah ini harus hati-hati Kebanyakan masalah rumah tangga terjadi rusak Kerana riba Nakalnya anak-anak Kerana riba Kerana pendapatan haram Ini masukkan dalam dosa besar ya Ini Allah sudah bilang Lanjutannya Keadaan mereka yang dimikirkan itu adalah Disebabkan mereka berkata Atau berpendapat Sungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Nanti kita jelaskan banyak riba Apa itu riba Ya jenis-jenisnya segala macam InsyaAllah Orang-orang yang telah sampai kepadanya Larangan dari Tuhannya Oh riba gak boleh ini haram Lalu dia berhenti Atau terus berhenti Dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya Dahulu sebelum datang larangan Jadi kalau anda tidak tahu hukumnya Misalnya anda sudah terlanjur KPR Anda sudah terlanjur cicilan mobil Motor Anda sudah terlanjur Apalah pakai Fasilitas bank riba Ya kemudian Anda belum tahu hukumnya nih Sekarang baru tahu Oh ternyata hukumnya haram ya Maka yang lalu-lalu bisa jadi halal Tapi ingat syaratnya Kalau anda belum tahu hukumnya Kalau anda sudah tahu hukumnya Sudahlah apa boleh buat Apa-apa Saya gak mungkin punya rumah Kalau saya gak cicil Saya gak mungkin punya mobil Saya gak mungkin Dia jurumuskan dirinya pada riba Maka dia kena ancaman disini Dan urusannya Maksudnya niat dia Sekalian macam Kan kita tidak tahu Terserah kepada Allah Allah lebih tahu dia Benar atau tidak Dia sudah tahu atau belum tahu Orang yang kembali Mengambil riba Setelah tegak padanya Hujjah Maka orang itu adalah Penghuni-penghuni Neraka Mereka kekal di dalamnya Ayat 276nya Yang memusnahkan riba Dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang Yang tetap dalam kekafiran Dan selalu berbuat dosa Nanti akan kita jelaskan Panjang lebar masalah ini InsyaAllah ya Jadi teman-teman Yang paling banyak orang Terjerumus dalam riba Adalah riba nasi'ah Atau riba jahiliyah Apa itu? Utangkan orang Kemudian dia Minta berbunga Ya Jadi dari awal Dia tentukan bunga Atau memang dasarnya Dia bilang Kalau kau mau jatuh tempo Maka kau harus tambah Seperti itulah Itu riba yang jelas-jelas Itu riba jahiliyah namanya Nah disini dikatakan Allah memusnahkan riba Seperti itu Tambahannya Bunga dari pinjaman uang itu Itu akan Allah musnahkan Akan menjadi masalah Buat orang yang menerimanya Akan jadi masalah Bagi orang yang mengeluarkannya Dan menyuburkan sedekah Harusnya kita Kalau utangkan orang Kita niatkan sedekah Membantul Nanti kita akan sebutkan Tentang keutamaan Mengutangkan orangnya Itu penting sekali Jadi anda Kalau memang utangin orang Betul-betul murni Mengejar pahala disitu Karena keutamanya besar sekali Contohnya kita akan jelaskan Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap Dalam kekafiran Dan Selalu berbuat dosa Sudah dilarang Mesti tetap ngotot Seakan-akan tidak bisa hidup Kecuali dengan riba Seakan-akan tidak bisa hidup Kecuali dengan zina Tidak bisa hidup Kecuali dengan mencuri Nah ini kebodohan namanya Ayat 277-nya Innal-ladhina amanu Wa'aminus salihati Wa'akamus salata Wa'atau zakaat Allahum ajrum Indi rabbihim Wala khawbun alihim Walahum mihazanun Resulnya orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal salih Maksudnya Beriman kepada peraturan Allah Dan juga Patuh Mengerjakan amal salih Melakukan Terang saja jual beli yang benar Tidak ada akad ribahnya Kemudian juga Tidak ada manipulasi Tidak ada segala macam Sibuk dengan amal salih Mendirikan sholat Mendirikan zakat Mereka mendapatkan pahala Di sisi Tuhan mereka Tidak ada kekhawatiran Terhadap mereka Dan tidak ada pula Mereka bersedih hati Itu yang mereka akan aman Dari kesusahan hidup ini Lalu ayat 278 Allah ingatkan kembali Agar meninggalkan masalah ribah Ya ayuhalladina amanu Taqullaha Wadharu Mabakim narriba Inkuntum mu'minin Hay orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkan sisa riba Yang belum dipungut Jika kamu orang-orang yang beriman Jadi misalnya tadinya Kita hutangkan orang Lalu kita sepakat Sepuluh juta ditambah satu juta Nah sekarang Orang itu bayar Misalnya per bulan Dicicil Misal Dari sepuluh juta itu Satu juta Sepuluh bulan selesai Tapi karena ada bunganya Maka Satu juta Dia bayar Satu juta seratus per bulan Seratusnya itu adalah ribanya Maka kalau ada orang Belum tahu hukum Dia berjalan misalnya Sudah terlanjur Lima bulan berjalan Terus dia ikut di pengajian Dia tahu hukumnya haram Maka Allah ingatkan Di 278 ini Hay orang beriman Ya Bertakwalah kepada Allah Takut kepada Allah Terus ancamannya Dan tinggalkan sisa riba Jangan bilang Oh sudah terlanjur Kan itu sudah ada akadnya Gak bisa Mulai sekarang Cut Udah gak ada lagi bunganya Udah tinggal sisa pokoknya saja Dan Anda kalau mau lebih bersih lagi Ya Maka Bunga yang Anda ambil Lima bulan tadi Lima Seratus ribu Satu bulan berarti Lima ratus ribu Lima bulan tadi itu Sebagai contoh saja Maka Anda hitung Sebagai pengembalian modal dia Maka itu akan bersih Dari riba Kemudian ayat 279 Allah mengatakan Maka jika kamu tidak mengerjakan Atau meninggalkan sisa riba Tetap kamu motot Dengan alasan Masih akad Ya Masa bodoh Maka ketahuilah Bahwa Allah dan Rasulnya Akan memerangimu Kata ulama Tafsir Ya Tidak ada dosa Yang dilakukan oleh umat Islam Yang Yang Allah dan Rasulnya Langsung mengancam Akan memeranginya Seperti riba Dan jika kau bertobat Dari mengambil riba Maka bagimu pokok hartamu Nah Ambilmu uangmu saja Tadi utang 10 juta 10 juta saja Kamu tidak menganiaya Nah kau tidak Kamu kan tidak Tidak menganiaya Tidak mengambil lagi haknya Orang lain Kena cari pahala disitu Dan tidak pula dianiaya Toh Modalmu tetap kembali Seperti itulah Dua lapan puluhnya Lanjutannya Dan jika orang yang berhutang itu Dalam kesukaran Kita utangkan Maka berilah tangguh Sampai dia berkelapangan Ini bagian dari amal surat Tapi tanpa ada bunga Tanpa ada bunga Nanti kita sebutkan Keutamaan itu ya InsyaAllah Dan menyedekahkan sebagian Atau semua utang itu Lebih baik bagimu Jika kau mengetahuinya Maksudnya akan ada Pahala besar yang kau dapatkan Nanti Ya pada saat Apa namanya Kamu Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat Dua Lapan satunya Allah mengatakan Sebagai penutupan Dari ancaman Dan selamatkan dirimu Pelihara dirimu Dari adab yang terjadi pada hari Yang pada waktu itu Kamu semua dikembalikan kepada Allah Hari kiamat Kita dibangkitkan Itu keimanan orang mu'min Rukun iman kita yang kelima Kemudian Masing-masing diri Diberi balasan yang Sempurna terhadap Apa yang telah dikerjakannya Sedang mereka Sedikit pun Tidak Dianiaya Tidak Dianiaya Jadi ini Poin yang sangat penting Untuk difahami Baik-baik Ya Tentu masih ada ayat selanya Ayat 282 Berbicara tentang Bagaimana kalau orang Mau utang-piutang Bagaimana dia harus menulis Tapi Kita juga sampai sini Insya Allah Baik teman-teman sekalian Saya akan coba Masuk dulu Ke masalah Keutamaan Ya Kita Mengutangkan orang dulu Mengutangkan orang Yang pertama sekali Kita renung Hadith Nabi SAW Karena kan Riba ini masuk Masalah utang-piutang Sebenarnya Sebenarnya Kita paparkan juga itu Insya Allah Dalam suhih muslim Disebutkan Tentang bab Sebuah hadith Ya Abu Hurairah Berkata Rasulullah SAW Bersabda Man nafas An mu'minin Kurbatan Mingkura Bid dunia Barang siapa yang meringankan Sebuah kesusahan Kesedihan Seorang mu'min di dunia Allah akan meringankan Kesusahannya pada hari kiamat Orang utang Bukan malah kita Tindas dia Kesempatan kita ambil Keuntungan Ya Apapun sifatnya Kita meringankan Khususan dia Maka itu adalah Sebuah ibadah Allah akan hilangkan Khususan kita pada hari kiamat Ya Selanjutnya Barang siapa yang memudahkan Urusan seseorang Yang dalam sulit Allah akan memberinya Kemudahan Di dunia Dan di akhirat Ya Jadi subhanallah Anda memudah urusan Anda Mudah segala Apa transaksi Anda Maka mudahkan juga orang Jangan bersulit mereka Maka lagi sulit Belum bisa bayar utang Ya udah Kapan bisa silahkan Bahan barang siapa yang menutupi Aib seseorang Maka Allah pun akan menutupi Aibnya di dunia dan di akhirat Kita tahu kekurangan orang Nasih hati dia lalu kita tutupi Jangan sebarkan Jangan diekspos Kita pun akan ditutupi Allah SWT Di dunia dan di akhirat Ini hadith mulia sekali ya Dan Allah Kata Nabi Rasulullah Di penutupan hadithnya Senantiasa menolong hambanya Selama hamba tersebut Menolong saudaranya Hadis riwayat muslim Nomor 2699 Juga teman-teman sekalian Potongan Memberi utang orang Tanpa bunga ini Diambil dari potongan Hadith tadi adalah Saudara Nabi Rasulullah Barang siapa yang memudahkan Urusan seseorang Yang dalam sulit Allah akan memberikan Kemudahan di dunia dan di akhirat Sebenarnya di jelaskan Oleh Ibn Qayyim Rahmahullah Dalam Tuh Oleh Al-Mubarak 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 Disebutkan dalam Tuhfadul Ahwadi Bahkan beliau mengatakan Bahwa memberi kemudahan Pada orang miskin Baik mu'min Maupun kafir Orang kafir pun begitu Yang memiliki utang Dengan menangguhkan Perunasan utang Atau memberikan sebagian utang Atau membebaskan Seluruh utangnya Semua itu masuk dalam Keutamaan hadith tadi Apalagi orang mu'min Kalau teman-teman Mengutangkan orang lain Tagilah dengan cara baik Bukan dengan Memukul Bukan dengan segala macam Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Punya hikmah tertentu Kenapa orang ini utang Dan telat membayar kepada anda Dengarkan hadithnya Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhumah Dia dan ayahnya sahabat Rasulullah s.a.w. bersabda Rahimallahu rajulan samhan Ida ba' Wa'idha shtara Wa'idha qtaba Garis bawah kalimat terakhir Wa'idha qtaba Artinya Semoga Allah merahmati Allah luaskan rezekinya Allah mudahkan urusannya Itu rahmat Semoga Allah merahmati Seseorang yang bersikap muda Ketika menjual Transaksi mudahin saja Sudah ada untung Cukuplah Yang penting kita Bisa transaksi jual beli Itu Allah berkahi dia Ketika membeli Sudah tahu ini untung Sudahlah Tidak usah sengaja tekan Orang kesempatan Kan dianggap dia orang susah Kadang-kadang kesinan Ada penjual buah Masih ditawar Apa ditawar Allah mustahha Semoga Allah maafkan Kalau lalu-lalu pernah terjadi Tapi kalau lihat orang susah Tidak usah tawar Beli aja niat Dan ketika menagi haknya Atau utangnya Jadi ini semua dapat terahmat Orang yang mudah pada saat menjual Mudah pada saat membeli Maksudnya memudahkan urusan Dan juga menagi utangnya Hadis Riwayat Bukhari Nomor 2076 Ibn Hajar Rahimullah Berkata bahwa Dalam hadith ini Terdapat dorongan Untuk memberi kelapangan Dalam setiap muamalah Transaksi Juga dalam hadith Yang lain Riwayat Ibn Majar Nomor 1900 165 Kata begini Nabi S.A.W. Mentolab haqqan Fal yatrubhu Fi afafin Wafin Au ghair wafi Siapa saja Wafi Au ghair wafi Siapa saja yang ingin Meminta haknya Utang Pia utang dia Dia meminta Hendaklah dia meminta Dengan cara yang baik-baik Pada orang yang mau menunaikan Ataupun yang enggan menunaikan Yang tidak mau bayar pun Tetap kita minta baik-baik Karena itu Amal salih Buat kita Juga hadith yang lain Kata Nabi S.A.W. Khud haqqaka fi afafin Wafi Au ghair wafi Hadith ini Diriwayatkan oleh Ibn Majar Nomor 1966 Dan dinyatakan Suhih oleh Al-Albani Ambillah haqmu Kata Nabi S.A.W. Dengan cara yang baik Pada orang yang mau menunaikan Atau Enggan menunaikan Dan kalau anda Memudahkan Utang orang lain Itu Warbiasa keutamanya Warbiasa keutamanya Kita mulai daripada Surah Al-Baqarah Ayat 280 Allah S.W.T. Mengatakan Tadi sudah kita bacakan Ayatnya Jika orang berutang Itu dalam keadaan Kesulitan Maka berilah tangguh Sampai dia berkelapangan Dan Bersedekah Sebagian Atau seluruh Utang Orang itu Maksudnya kita memiliki Utang kita maafkan Lebih baik bagimu Jika kamu mengetahuinya Di dalam Hadith Nabi S.W.T. Berhubungan dengan Masalah itu Riyad Imam Muslim Nomor 3006 Barang siapa Memberi tenggang Waktu bagi orang Yang berada Dalam kesulitan Untuk melunasi Utang Atau bahkan Membebaskan Utangnya Maka dia akan Mendapatkan Nauman Allah Pada hari kiamat Di mahsyar Jadi saya ulangi Barang siapa Memberi tenggang Waktu bagi Orang yang berada Dalam kesulitan Untuk melunasi Utang Atau bahkan Membebaskan Utang Sudahlah Saya maafin Aja Gak apa-apa Sedekah Maka dia akan Mendapatkan Nauman Allah Pada hari kiamat Ini luar biasa Di mahsyar Orang lagi kepanasan Dia bisa selamat Semoga Allah Jadikan kita Termasuk Ini Juga dalam Hadith yang lain Seorang Sahabat Nabi Bernama Abu Liyasar Meriwayatkan Rasulullah S.W.T. Bersabda Begitu juga Teman-teman Sekalian Di dalam Hadith Yang lain Rasulullah S.W.T. Bersabda Mannafasa An Gharimihi Aumaha Anhu Kana Fidhilil Arshi Yaum Al-Qiyamah Barasa memberi keringanan Pada orang Yang berhutang Padanya Atau bahkan Membebaskan Utangnya Maka dia akan Mendapatkan Nauman Arsh Di hari kiamat Nanti Tentu banyak Sekali Hadith ini Tapi saya akan Cukupkan Dengan Dua Buah Hadith Ini hadith Luar biasa Riwayat Ahmad Abu Ya'la Ibn Maja Tabarani Al-Hakim Al-Bayhaqi Dan Syi'al Bani Menyebutkan Dalam Hadith Suhih Nomor 86 Adith ini Suhih Perhatikan Kata Nabi S.W.T. Barang Siapa Memberikan Tenggang Waktu Pada orang Yang berada Dalam Kesulitan Utangnya Itu Tempo Belum Bisa Bayar Maka Setiap Hari Sebelum Batas Waktu Perunasan Jadi Mulai Kita Utangkan Misalnya Mulai Tanggal 1 Juli Kita Utangkan Dia akan Bayar Tanggal 31 Juli Misalnya Mulai 1 Juli Maka Setiap Hari Sebelum Batas Waktu Perunasan Dihitung Dia akan Dapatkan Nilai Sedekat Senilai Uang Itu 10 Juta Berarti 10 Utangnya Belum Bisa Dilunasi Saat Jatuh Tempo Lalu Dia Masih Memberikan Tenggang Waktu Setelah Jatuh Tempo Maka Setiap Hari Misalnya Dia belum Bisa Bayar Bulan Juli Nanti Sampai Agustus Maka Setiap Harinya Dia akan Dinilai Setelah Bersada Kedua Kali Lipat Dari Pihutang Jadi Seperti 20 Juta Perhari Ini Luar Biasa Ini Luar Biasa Jadi Kita Harus Teman Teman Sekalian Memberatikan Masalah Masalah Seperti Ini Luar Biasa Utama Begitu Juga Dengan Hadis Yang Terakhir Dalam Masalah Utang Ini Cukup Panjang Saya Jelaskan Karena Memang Ada Istifada Kita Mengutangkan Orang Yang Paling Banyak Orang Terjurus Dalam Riba Dikatakan Dalam Suha Diz Bukhari Kana Tajiran Yudayun Nas Wa Iza Ra'al Dulu Ada Orang Seorang Pedagang Dulu Ada Seorang Pedagang Kata Nabi S.A.W. Dia Suka Memberikan Pinjaman Kepada Orang Orang Suka Sekali Memberikan Pinjaman Kepada Orang Orang Kemudian Dia Bila Pada Orang Orang Yang Pegawainya Dia Akan Menagi Kalau Saat Kau Melihat Orang Yang Sedang Kota Dalam Kesulitan Maka Maafkan Lah Saja Nertinya Anggap Utangnya Lunas Semoga Allah Mengampuni Kesalahan-kesalahan Kita Hari Kiamat Maka Allah Pun Membersihkan Dosa-dosanya Seperti Itu Luar biasa Jadi Disini Teman-teman Sekalian Kita harus Garis bawai Tentang Masalah Keutaman Itu Baik Mungkin Anda Bertanya Kenapa Penjeng Libar Bahas Masalah Utang Kita Kan Senang Membahas Masalah Ribak Akan Kita Jelaskan Baik Saya Akan Masuk Ke Masalah Ribak Dan Inti Bahasan Kita Teman-teman Sekalian Ada Hadith Nabi Alihissalatu Wassalam Yang Berbunyi Ijtanibus Sab'al Mubiqat Kata Nabi S.W.T. Jahui Hindari Selamatkan Dirimu Dari Tujuh Dosa Yang Membinasakan Artinya Kalau Terjerumus Ini Luar biasa Bahayanya Kalu Ya Rasulullah Wamahun Kata Para Sahabat Apa Tujuh Dosa Besar Itu Ya Rasulullah Dia Mengatakan Syirik Kepada Allah Menyekutukan Allah Memparnerkan Allah Yakin Allah Ada Tapi Sekutu Orang-orang Mekka Dulu Mereka Tahu Ka'bat Rumahnya Allah Mereka Tahu Tawaf Ibadah Untuk Allah Tapi Mereka Menyekutukan Allah Mengikut Sertakan Makhluk Dengan Allah Mendatangkan Patung Patung Berdoa Sama Allah Berdoa Juga Sama Patung Patung Menyemli Untuk Allah Menyemli Juga Patung Patung Hancur Semua Amal Yang Kedua Was Sihir Melakukan Sihir Para Penyihir Penyihir Hukum Islam Dipenggal Setiap Pemerintah Harus Tegas Dengan Para Dukun Penyihir Kalau Dalam Islam Hukum Hukum Mereka 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 Tidak Mungkin Menjadi Orang Baik Mereka Tahu Itu Bahkan Mereka Selalu Bentruk Dengan Orang-orang Jadi Kalau Anda Supaya Tidak Sihir Hiduplah Alami Sebagai Manusia Jangan Lintas Alam Penyihir Itu Lintas Alam Minta Sama Jin Kita Tidak Butuh Itu Anda Mau Pasangan Ada Cinta Sederhana Manusia Senyum Ramah Penuhi Kebutuhannya Kasih Kasih Sayang Maka Anda Akan Aman Yang Ketiga Membunuh Jiwa Yang Allah Haramkan Kecuali Dengan Benar Misalnya Kita Kalau Kita Bunuh Dia Seperti Itulah Kemudian Yang Keempat Ini Saksi Bahasa Kita Wa'aklur Riba Dan Memakan Riba Ternyata Masuk Satu Dari Tujuh Dosa Yang Membinas Sakan Jangan Main Main Soal Ini Kemudian Yang Keenam Wa'aklur Wa'aklum Malal Yatim Dan Memakan Harta Anak Yatim Maaf Ini Yang Ke Lima Sekali Yang Keempat Masalah Riba Yang Kelima Adalah Memakan Harta Anak Yatim Anak Yatim Adalah Anak Yang Belum Balik Yang Orang Tuh Meninggal Lalu Ada Banyak Warisannya Maka Anda Memakan Atau Anda Mengurus Yatim Lalu Anda Memakan Sumbangan Yang Yang Keenam Adalah Wattawal Liyom Zahf Lari Dari Kanca Perangan Kita Dalam Islam Kalau Masuk Menghadap Musuh Cuma Dua Keadaannya Menang Atau Mati Syahid Kalau Kita Terbuluh Semua Pun Kita Tidak Kalah Justru Itu Target Utama Dan Yang Terakhir Adalah Yang Ketujuh Menudu Wanita Yang Baik Baik Terhormat Kemudian Telah Berbuat Zina Padahal Sebenarnya Dia Tidak Orang Berhijab Syari Orang Dutuduh Berzina Padahal Sebenarnya Itu Cuma Fitnah Maka Termasuk Induk Dosa Besar Imam Nawi Berkata Rahimahullah Kaum Muslim Telah Sepakat Akan Haram Nabi 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 Riba Itu Termasuk Dosa Dosa Besar Dan Juga Kata Beliau Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Riba Diharamkan Dalam Semua Syariat Nabi Nabi Di Antara Yang Menyatakan Al-Mawardi Diambil Dari Al-Majmu Syir Al-Muhadzab Jidit Sembilan Halaman 391 Syekh Islam Ibn Rahimahullah Juga mengatakan Melakukan Riba Hukumnya Haram Berdasarkan Al-Quran As-Sunnah Dan Ijma Diambil Dari Majmu Fatawa Jadi 29 Alaman 391 Baik Supaya Lebih jelas Teman-teman Coba Kita Lebih Dalam Membahas Masalah Macam Dan Ragam Riba Riba Itu Sendiri Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Riba An-Nasiyah Tadi Saya Sebutkan Sedikit Adalah Riba Mengakhirkan Tempo Utang Yaitu Tambahan Nilai Utang Sebagai Imbalan Dari Tempo Yang Diundurkan Dinamakan Riba An-Nasiyah Atau Mengakhirkan Karena Tambahan Ini Sebagai Imbalan Dari Tempo Utang Yang Diundurkan Utang Tersebut Bisa Karena Penjualan Barang Atau Utang Uang Secara Langsung Cash Jadi Kalau Dari Awal Anda Mengatakan Misalnya Saya Akan Utangkan Kamu 10 Juta Tapi Dengan Syarat Kamu Kembalikan 11 Juta Masuk Dalam Masalah Atau Anda Pinjamkan 10 Juta Dan Anda Bilang Kalau Kau Bayar On Time Tetap Begitu Saja Tapi Kalau Ada Lebih Kalau Kamu Terlambat Sehari Maka Kamu Kena Bayar Nah Ini Berarti Sudah Riba Jadi Akat Takat Ini Akat Riba Riba Ini Disebut Riba Al-Quran Karena Diharamkan Di dalam Al-Quran Sebagaimana Allah Berfirman Tadi Sudah Kita Bacakan Al-Baqarah 278 Hay Orang Beriman Bertakulah Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa Riba Yang Belum Dipungut Jika Kamu Orang Beriman Maka Jika Kamu Tidak Mengerjakan Sisa Riba Maka Ketahu Bahwa Allah Dan Rasul Ini Kamu Tidak Juga Dianiaya Juga Teman Teman Sekalian Kalau Seandainya Ada Orang Dia Utang Ini Contoh Saja Sebagian Ulama Fikir Saya Membahas Masalah Itu Kalau Seandainya Ada Orang Utang 10 Juta Sepakat Dia Sama Utang 10 Juta Saja Gak Akan Ditambah Tapi Begitu Dia Kembalikan Karena Dia Merasa Pemilik Utang Ini Merasa Orang Ini Baik Sekali Yang Utangkan Saya Pada Saat Kembalikan Inisiatif Dari Dia Sendiri Gak Ada Akad Dari Awal Dia Mau Kembalikan 11 Juta Maka Ada Sebagian Ulama Yang Membolehkan Masalah Itu Jadi Diambil Dari Fathul Bari Syarah Hadith Nomor 3814 Oleh Ibn Hajar Rahman Allah Beliau Mengatakan Jika Tambahan Itu Atas Kemauan Dan Inisiatif Orang Yang Berhutang Ketika Yang Berhati Hati Tidak Mau Menerima Tambahan Tersebut Karena Khawatir Termasuk Dalam Pintu Pintu Ribah Wallah Wa'alam Jadi Walaupun Dikasih Oleh Orang Yang Punya Utang Tetap Yang Pembeli Utan Tidak Mau Terima Walaupun Dia Ikhlas Memberikan Khawatir Masuk Nabi S.A.W. Mengingatkan Masalah Ini Dengan Sangat Tegas Dalam Khutbah Wadak Beliau Atau Di Haji Wadak Haji Perpisahan Nabi S.A.W. Dan Beliau Mendekankan Sekali Tentang Masalah Riba Nasi'ah Atau Mengakhirkan Ini Atau Riba Jahiliyah Dinamakan Jahiliyah Juga Karena Orang-orang Jahiliyah Melakukan Itu Juga Dinamakan Riba Jali Atau Riba Yang Nyata Ini Semua Sama Satu Seperti Dikatakan Al-Ibn Qayyim Dalam Kitab A'lam Mwak A'lam Mwak Di sini Jadi Dua Halaman Satu Lima Empat Diambil Dari Al-Musu Al-Fikiyah Al-Qwaytiyah Jadi 22 Halaman 57 Riba Juga Ini Disebut Dengan Riba Dain Atau Duyun Atau Utang Imam Muhammad Rahim Allah Pernah Ditanya Tentang Riba Yang Tidak Dilakukan Kahram Maksudnya Pasti Riba Dia Menjawab Riba Itu Adalah Seseorang Memiliki Pihutang Atau Pembayarannya Ditunda Tapi Dengan Syarat Memberi Tambahan Jika Dia Tidak Membayar Maka Orang Yang Berhutang Memberikan Tambahan Harta Saat Pembayaran Dan Pemilik Pihutang Memberikan Tempo Atau Tambahan Tempo Orang Lebih Seperti Itu Ya Kata Ibnu Arabi Al-Maliki Rahimahullah Orang Orang Jahili Dahulu Biasa Berniaga Dan Melakukan Riba Riba Di Kalangan Mereka Telah Terkenal Yaitu Seseorang Menjual Kepada Orang Lain Dengan Utang Beli Barang Dengan Cara Utang Jika Waktu Pembayaran Telah Tiba Orang Yang Memberi Utang Tersebut Berkata Engkau Membayar Atau Memberi Tambahan Atau Riba Yaitu Engkau Memberikan Tambahan Hartaku Dan Aku Bersabar Dengan Waktu Yang Lain Maka Allah Mengharamkan Riba Yaitu Tambahan Di Dalam Utang Seperti Di Atas Di Ambil Dari Kitab Ahkam Al-Quran Jilis 1 Halaman 241 Yang Ditulis Atau Karya Ibnu Arabi Yang Kedua Teman Teman Sekalian Adalah Riba Al-Fadl Riba Fadl Itu Adalah Riba Karena Kelebihan Yaitu Dengan Sebab Adanya Kelebihan Pada Barang Barang Riba Yang Sejenis Saat Ditukarkan Ini Saksi Bahasan Kita Tadi Kan Yang Dibahas Dalam Buku Kita Adalah Emas Ditukar Sama Emas Tapi Emas Selamanya Ditukar Sama Emas Baru Sifat Ditukar Ini Dengan Menambah Selisi Harga Jadi Yang Benar Dari Sudah Kita Jelaskan Dijual Dulu Emas Selamanya Baru Dia Beli Emas Yang Baru Riba Ini Disebutkan Dengan Riba Atau Kontan Sebagai Kebalikan Dari Riba An-Nasiyah Kalau Nasiyah Tadi Utang Juga Dinamakan Riba Khafi Atau Samar Sebagai Kebalikan Daripada Riba Jali Nyata Tadi An-Nasiyah Riba Jali Diambil dari Kitab Al-Musuh Fikiyah Al-Kuwaitiyah Jadi 22 Al-58 Barang Barang Riba Ada Enam Macam Dalam Masalah Ini Tukar Menukar Barang Benda Menurut Nas Hadith Yaitu Sabda Nabi S.A.W Al-Zahab 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 Al-Fiddatu Al-Fiddatu Al-Burru Al-Burru Al-Sya'ir Al-Sya'iri Al-Tamru Al-Tamri Al-Milahu Al-Milahu Al-Milahi 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 Nabi S.A.W Bersabda Riba Itu Ada Enam Yang Kalau Tukar Barang Sama Barang Mas Dengan Mas Tadi Sudah Kita Bahasa Perak Sama Perak Bur Bur Itu Jenis Gandum Yang Lembut Butiran Kecil Dengan Bur Syair Bijinya Lebih Besar Gandum Dengan Syair Kurma Dengan Kurma Garam Dengan Garam Harus Sama Timbangannya Serah Terima Di Tempat Atau Tangan Dengan Tangan Barang Sapa Menambah Atau Minta Tambah Berarti Dia Melakukan Riba Yang Mengambil Dan Memberi Dalam Hal Ini Sama Hadis Riwayat Muslim Nomor 4148 Jadi Jelas Teman-teman Sekalian Posisinya Adalah Bagaimana Anda Kalau Mau Jual Mas Mau Jual Perak Jual Barang Apapun Jangan Tukar Barang Dengan Barang Tapi Jual Barang Kita Baru Kemudian Kita Beli Barang Yang Kita Suka Sesuka Kita Dengan Nilai Seperti Itulah Kalau Riba Sendiri Di Dunia Ini Besar Sekali Ancamannya Yang Pertama Kena Laknat Sebagaimana Hadis Jabir Radiallahu Bawasanya Rasulullah S.A.W. Bersabda Akilul riba Wamukiluhu Akilul riba Wamukilahu Akilul riba Wamukilahu Wakatibahu Wasyahidayhi Waqalahum Sawak Jadi Jabir Radiallahu Bawasanya Dia berkata Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Melaknat Pemakan Riba Jabir Berkata Rasulullah S.A.W. Melaknat Jadi Bukan Rasulullah S.A.W. Jabir Memberitakan Rasulullah S.A.W. Melaknat Artinya Mendoakan Agar Diangkat Berkah Hidupnya Siapa Mereka Para Pemakan Riba Pemberi Makan Riba Orang Yang Sengaja Makan Riba Ambil Bunga Bunga Bank Apa Segala Macam Naud Atau Dia Pinjam Uang Yang Berbunga Itu Pemakan Riba Pemberi Makan Riba Instansi Yang Meminjamkan Penulisnya Pegawai Pegawainya Dan Dua Saksinya Dan Beliau S.A.W. Bersabda Mereka Itu Semua Sama Hadis Riwat Muslim Nomor 4177 Yang Kena Laknat Yang Kedua Diancam Perang Yang Sudah Kita Bacakan Tadi Al-Baqarah 278 279 Saya Tidak Ulangi Lagi Itu Ancaman Di Dunia Ancaman Di Akhirat Bangkit Dari Kubur Dalam Kondisi Yang Tidak Diharapkan Sebagaimana Hadis Yang Mesyur Dari Awf Ibn Malik Qala Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Bersabda Jahuilah dosa-dosa Yang Tidak Terampuni Diantaranya Dalam Gulul Atau Mengambil Hatta Rapasan Perang Sebelum Dibagi Khyanat Korupsi Ini Semua Tidak Diampuni Kalau Dia Meninggal Bahaya Dihukum Oleh Allah S.W. Sudah Sempat Bertobat Di Alhamdulillah Tapi Kalau Tidak Di Akhirat Dihukum Baru Masuk Surga Kalau Dia Pun Muslim Barang Siapa Yang Melakukan Gulul Mengambil Harta Korupsi Yang Bukan Haknya Kalau Disini Disebutkan Gulu Harta Rapasan Perang Jadi Kalau Kita Medan Perang Menang Maka Apa Yang Merupakan Senjata Barang Barang Yang Musuh Itu Kan Jadi Harta Rapasan Perang Namanya Konima Itu Tidak Boleh Diambil Langsung Harus Dikasih Kepada Panglima Perang Panglima Perang Nanti Atur Baru Kemudian Dibagi Siapa Yang Ambil Sebelum Pembagian Maka Namanya Gulul Maksud Dalam Disini Adalah Korupsi Yang Mengambil Yang Bukan Haknya Di Kantor Di Zaman Kita Barang Siapa Yang Melakukan Gulul Terhadap Barang Maka Dia Akan Membawanya Pada Hari Kiamat Barang Barang Yang Dia Curi Itu Dia Tipu Akan Diambil Dan Pemakan riba Ini Yang Kemudian Beliau Sallallahu Sallam Membaca Fiman Allah Sallallahu Orang Orang Yang Memakan Riba Tidak Dapat Berdiri Melainkan Seperti Orang Berdiri Yang Kerasukan Syaitan Lantaran Penyakit Gila Ya Ini Al-Baqarah Surah Nomor 2 Ayat 275 Sudah Kita Jelaskan Tadi Dan Juga Ini Hadith Ini Semuanya Yang Panjang Ini Di Mu'jam Kabir 14.537 Al-Khatib Juga Dalam At-Tarikh Dan Dihasan Al-Baqarah Nomor 300 Atau 3.313 Dan Juga Al-Mundir Disebutkan Dalam At-Tarikh Dan Ditekan Dalam Sohih At-Tarikh Nomor 1862 Juga Dia Akan Diberenangkan Di Akhirat Bisa Dikuburan Di Al-Anbarza Di Sungai Darah Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Dari Samra Atau Samra Bin Jundub Samra Samra Tabin Jundub Radiyallah Anhu Nabi Sallallahu Raiet Leilat Rajulain Atayani Fakhrajani Ilia Ard Al-Mukaddas Fantalakna Hatta Atayna Ala Nahr Min Dem Fih Rajul Quaim Waala Wasat Nahr Rajul Bain Yadai Hijara Fakbal Al-Rajul Al-Ladhi Fih Nahr Fahidha Arad Arad Ar-Rajul An Yakhruja Ramar Rajul Bihajarin Fih Farad Dahu Haythukan Faja'ala Kullama Ja'al Yakhruja Rama Fih Fih Bihajarin Fayarji Kamakan Fakultu Mahada Fakala Ladhi Ra'itahu Finnahri Akil Riba Dari Samura Bin Jundub Raja Beliau Berkata Bahwasannya Nabi Sallallahu Bersabda Tadi Malam Aku Bermimpi Ada Dua Orang Laki Laki Mendatangiku Maksudnya Malaikat Keduanya Membawaku Ke Kota Yang Disucikan Kami Berangkat Sehingga Kami Mendatangi Sungai Darah Maksudnya Ini Kisah Beliau Diberangkatkan Ke Betul Maqdis Kemudian Diperlihatkan Kepada Nabi Sungai Penuh Dengan Darah Di Dalam Sungai Itu Ada Seorang Laki Laki Yang Berdiri Dan Di Pinggir Sungai Ada Seorang Laki Laki Yang Di Depannya Terdapat Batu Batu Jadi Ada Orang Yang Tenggelam Di Sungai Darah Ada Yang Berdiri Di Pinggir Sungai Tersebut Laki Laki Yang Di Sungai Mendekat Berenang Mendekat Ke Orang Yang Ada Di Pinggir Sungai Jatuh Lagi Sungai Darah Setiap Laki Laki Yang Di Sungai Datang Hendak Keluar Dari Sungai Laki Laki Yang Di Pinggir Sungai Melempar Batu Kemulutnya Atau Menghantamkan Sehingga Dia Kembali Ketempat Semula Lalu Aku Bertanya Kata Dua Malaikat Tadi Apa Ini Siapa Orang Ini Siksaan Apa Ini Maka Mereka Menjawab Orang Yang Dalam Sungai Adalah Pemakan Riba Hadis Riba Bukhari Semoga Allah Selamatkan Kita Juga Yang Ketiga Diancam Neraka Sesuai Dengan Firmat Allah Subhanahu Ta'ala Sudah Kita Bacakan Tadi Al-Baqarah Surah Nomor 2 Ayat 275 Orang Orang Yang Telah Kembali Atau Telah Sampai Lalangan Dari Rob Riba Lalu Dia Berhenti Mengambil Riba Maka Baginya Apa Yang Telah Diambil Dulu Kalau Dia Tidak Tahu Tadi Saya Sudah Bilang Dia Tidak Tahu Kalau Ini Riba Dia Sudah Kaper Apa Segala Macam Maka Baginya Halal Yang Lalu Kalau Sudah Tahu 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 Maka Baginya Yang Telah Diambil Dahulu Sebelum Datang Larangan Urusannya Terserah Kepada Allah Dia Benar Atau Tidak Terserah Kepada Allah Orang Yang Kembali Mengambil Riba Setelah Sampai Padanya Penyampaian Kayak Anda Sekarang Sudah Ikuti Pengajian Kita Maka Orang Ini Penghuni Penghuni Raka Mereka Akan Kekal Di Dalam Kalau Mereka Tidak Tau Tahu Allah Nusta Semoga Allah S.W.T. Selamatkan Kita Dari Masalah Ribai S.W.T.